Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Di kanan kiri ini banyak ditumbuhi pohon-pohon, dulu pohon besar banyak tumbuh di sini karena perkembangan zaman banyak ditebangi, diganti dengan hutan masyarakat. Kalau malam mungkin saya nggak berani ke sini dahulu, tapi sekarang sudah banyak dibuni oleh penduduk, jadi ya sangat mungkin berani saya. Ini adalah jalan menuju ke lokasi yang ditafsirkan desa KKN. Jalannya agak menanjak melalui Gapura yang sudah ada. Semoga kita langsung... Ini kan baru 2014 itu di sekolah ini bangun, 2015 jalan di Merakakan, 2017 baru dia sepuluh. Ini jalan yang dulu mungkin kalau kendaraan seperti Elf itu nggak bisa masuk nih. Jalannya rupa, jalannya sempit, hanya bisa dilalui sekitar motor. Berapa ini mulai dibangun Pak? 2017. Oh ya, 2017 mulai dibangun ini. 16 dibangun tapi makadal. Kalau sebelumnya sulit ini Pak ya? Oh sulit. Ya inilah penamatan jalan yang diperkirakan jalan menuju KKN. Di sebelah sana tadi banyak perambungan juga. Dan jalan ini balik dibangun sejak menjak ada SMA ini. Rumah-rumah ini juga jarang dari sini. Bukannya hutan-hutan, hutan meluparkan untuk menurut Allah. Iya. Kaliannya sangat... Tidak baik untuk dulu. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Jalannya asal menanjak ini. Ini gambar patung monyet yang diperkirakan di sini memang banyak monyet-monyet berkeliaran. Dan ini jalan menuju sumbernya. Sumber mata air yang sangat dikeramatkan warga sejak dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Mari kita ikut penelusuran bersama tim Cak Wir Channel dan BTV Channel. Nah, ini jalan menuju ke lokasi. Kalau dulu ini jalannya tidak bisa, mobil tidak bisa ini. Di sini ada sumber air ya, yang paling besar. Dan banyak pohon-pohon besar di sini. Ini pohon-pohon-pohon besar. Mari kita nanti eksplor di mana sendang itu. Nah, inilah. Kita masuk. Pak, batu itu bisa dijelaskan itu, Pak. Ini pohon apa ini, Pak? Besar sekali. Ini pohon beringin. Sudah berapa tahun kita dapat beringin? Sudah tahun. Nah, ya. Sudah tahun. Kalau batu itu, Pak. Mari kita lihat, Pak. Bisa diceritakan batu apa? Batu itu batu. Kalau orang ini menyebut. Bisa, Pak. Batu. 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 Batu ini sangat. Dikamakan. Ini sumbernya, berapa sumber di sini, Pak? Ada 3 sumber ulo. Yang pada sini menyebutnya sumber ulo. Kurang lebih dari sini 150 meter. Dulu katanya di sini sering ada ritual-ritual. Berapa hal gitu, Pak? Iya, waktu saya masih kecil. Bagaimana salah sejak tahun 1986 itu sedangkan. Dulu tiap tahun warga gumbeng itu... Apa? Ono, 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 ono gumbeng. Itu kayaknya. Jadi, warga sini... Dulu tiap tahun itu... Tiap tahun harus wajibkan. Setelah tahun 1986 itu sudah nggak dilakukan lagi. Ritual-ritual itu... Karena masyarakat sudah banyak yang... Agamis, yang... Anak-anaknya yang keluar dari pondok dan sebagainya. Banyak yang tiba-tiba. Itu pun, tapi masih tetap beberapa orang. Satu-dua orang cuma... Naruh sesajen dan sebagainya. Kalau di sekitar ponding besar itu, Pak? Masih ada mungkin orang yang ngasih sesajen itu, Pak? Kemungkinan dari pihak manajemen sini. Seorang yang suruhan atau ya orang yang percaya dengan hal itu ya tetap... Seperti yang ada di dalam jendang itu. Kemarin pas saya masuk itu sama orang-orang. Ada sarjet di dalamnya. Tapi masih dilakukan masyarakat sini, Pak ya? Iya. Mari, Pak. Kita langsung ke sumber airnya. Ini sumber air ini kira-kira dibangun tahun berapa ini, Pak? 1926. Terus diresmikan tahun 1927. Suasa tulisannya. Kalau malam mungkin masih ada orang berani masuk ke sini, Pak? Ya, tertentu aja. Misalnya ada dulu zaman togel itu banyak yang ngeragih. Tidak tahu di sini. Di tempat-tempat akar, Pak. Tapi sekarang juga... Tidak, tidak terlalu mistis lagi, Pak, ini ya? Iya. Tapi malam tidak ada yang terlalu mistis lagi. Mungkin kalau tidak ada... Tidak ada yang terlalu mistis lagi. Nah, itu yang 1927. Itu... Sama 27. Ini sumber air geming sekali. Dan di sini tidak pernah kering, ya, Pak Alia? Tidak mulai saya kecil. Mulai... Pak saya, Almatrum itu... Seperti ini. Airnya dingin. Ya, samaan warga berikutnya, Pak. Ini mungkin tidak ada cerita-cerita rojok misteri. Ini sama repah berikutnya. Itu ngerapas, Pak. Oke, kurung-kurungan sana keputi. Gimana, Pak? Dikadengarnya. Iya, kabarnya. Masih zaman Belanda, tapi kalau sekarang sudah tidak laku. Kalau zaman Belanda itu ceritanya bagaimana, Pak? Kalau zaman Belanda katanya itu... Itu kan ada batu... Batu asuh itu. Katanya di situ agak... Gimana? Ada orang Jawa itu... Apa ya? Nyambeti gitu, Pak. Kesambetnya bagaimana ceritanya, Pak? Mungkin dari kakek, Nenek Samian? Kemungkinan begitu ya? Ya, ya. Ya, enggak? Apa? Enggak begitu jelas. Sertara. Ibu, ibu maternya oke? Ya. Oh di sini kera banyak lah Tapi kalau ular banyak lah Masih ada sama sekarang Mari pak langsung ke atas aja pak Ini adalah pohon beringin besar Yang diperkirakan umurnya ratusan tahun Tapi ini masih annaan yang lebih besar Di sebelah timur tadi Kalian kirinya ditumbuh-tumbuhan liar yang berduri Lupa ngerekot mau di sini Mari kita langsung explore Pak Ali bisa ngomong lah Ngomong apa lah Tentang kera ini Ini kehutan milik siapa ini pak Milik pemerintah daerah Berarti perhutani ini pak Ya inilah penelusuran kita ke Sendang Watu Ulo Ya Watu Ulo Oh sumber Ulo Tempatnya sangat misteri banget Saya aja kalau tidak ada acara ini Tidak berani saya ke sini Untung ini masih ada orang lokal Yang baik hati menemani saya Tapi nanti kita kasih rokok sepres ini guys Kalau pohon beringin itu disini cuma dua ini pak Ini di sungai ini pak Ini di sungai Inilah lokasi hutang Yang dimiliki oleh pemerintah Bahanyuwangi Wah itu kera-kera guys banyak Wuh itu kera-kera Itu kera-kera di 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 Banyak kera kalau disini Habitat kera ini Disini memang Di kanan kiri banyak kera-kera Sangat bagus Pak Ali Ya itu Lihatan dari sini Kalau disini Seperti makam itu ada pak Ya Makam-makam itu Kemungkinan ada Jangan saya udah tahu Bapaknya Ini di titangan Nanti di petasan sama perumahan Kita harus ngasih Namanya ngasih Sudirin loh Sudah lah Sudirin loh Sudirin loh Sudirin loh Sudirin loh Ular apa itu pak Ular Ular Nggak tahu Hitam Kita disini aja guys ya Perjalanan kita Karena Sendangnya itu Karena disini Banyak ular Kita sudah masuk Sudah Di Di temi ular Yang warna hitam Kita disekitar sini aja Cari yang aman-aman Karena disini juga Sama yang takut Sama ular Apa Pak Ali Biar ke hutan Karena Ularnya bergisa Oh Kalau tidak bergisa Lihat Kini disini mana Itu sendangnya kawan Dari kejauhan Saya nggak Maaf Saya nggak berani masuk Karena Disekitar itu Banyak ular Yang berwarna hitam Daripada Nanti ada Hal-hal yang tidak diinginkan Maka Saya langsung Dari kejauhan Melihat sendang itu Dan disitu Kira-kira Banyak ular Banyak ular Di sindangnya itu Ularnya banyak Banyak ular Lumayan Sekitar Satu meter setengah Satu meter Kalau disana itu tanah milik siapa itu Kalau disini Ini milik Cuma aturan dari perairan kan 6 meter mungkin 6 meter atau 8 meter lah Dan disekitar ini guys Suasanya sangat dingin Banyak pohon-pohon besar Dan juga banyak kera-kera Berkeliaran Saat masuk Saat masuk kita disambut Kera-kera yang banyak sekali Kera-kera sedang Mungkin sedang mandi di sungai Melihat kedatangan tim kita Langsung lari semua Mungkin disini Kera-kera itu Ada yang melangkap Ini Pak Pak Hali Gak ada Jadi yang berani Ada bantongannya Ada pemimpinnya Biasanya satu Kelompok itu 50 atau 60 itu ada Yang besar Koloni itu Ada bantongan Katanya orang sini bantongan Iya Rajanya lah Tuh Kera-kera guys Saya merinding Jalannya aja Merinding Apalagi ini nanti Aduh Ketemu ular Oke Kita lanjut lagi Mohon maaf Saya gak bisa masuk Karena Kita baru datang Mungkin kita Bagaimana langsung Kedatangan ular hitam Saya gak berani masuk Untuk Daripada terjadi apa-apa Dengan tim kita Kita balik lagi Ketempat lain lagi Disini Sering warga kesini Pak Hali Biasanya Pakai sepatu Gitu Kita kan gak Biasanya Sebenarnya Ini perjalanan pulang Saya masuk aja Dari sini Merinding Lagi Karena terjadi Takut apa-apa Perjalanan Tidak Disini Disini Banyak pohon-pohon Beringin besar Mohon maaf Gak bisa melanjutkan Takut Takut terjadi Apa-apa Dengan tim kita Kita Aduh Kita Tidak tahu ular apa Kata teman kita itu ular kobra Soalnya kita masuk tambah persiapan sama sekali Tidak bawa sepatu Tidak bawa parang Assalamualaikum mbak Sangat mengerikan guys Ini sudah berumur ratusan tahun ini Kira-kira umurnya berapa kira ini Kalau menurut saya ya kita 200 tahun Soalnya ini anak-an ya Nanti sampai nothing yang besar itu dari anak Ya tadi sudah kesat dari sumber air tadi Itu kalau dulu Kalau dulu itu tidak sampai Kita dengan tangan ini Makin besarnya Kedatangan kita tadi disambut monyet-monyet Dan juga ular hitam Waduh Tidak berani saya masuk Oke cukup disini aja Perjalanan kita ke sumber air Waktu ular Sumber ular Kita lanjut lagi penelusuran Daerah lainnya Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Bisa diceritakan tadi hari Di sekitar pembangun itu Dulu katanya panjang Sampai jumpa lagi Nih Sampai jumpa lagi Dulu bersepilihan tahun Maafan Maafan Tapi Sekarang Masakan ini Sampai jumpa lagi Sakit itu Pun ada yang masih Masih awam Kadang Sakit itu Dari orang tua Atau dugun semenjak itu tahun 1986 itu sudah dihentikan dia sesajen untuk pembatik ada selamatan kampung ini biasanya menangkapkan itu di tiap perempatan itu dan tiang berapa tahun yang disana ada sesajennya tapi ada dalamannya apa ceruhan, sudah dihentus setelah itu lama sudah diselamati tentang generasi 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 jarang yang sekolah duduk kebanyakan itu duduk dengan selasiah ketika 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 setelah setelah tahun 95 ada tokoh di sini versi ini beberapa orang itu menurut saya mengguri-guri menghidupi lagi selamatan kampung khas saya juga sama tokoh-tokoh saya bingung yang mau meraksanakan itu kan karena saya komunikasi sama tokoh agama kalau dulu ini sering dipakai KKN dari sini Pak sering dipakai disini penghasilan utama apa kopi, kelapa tapi sepenuhnya biasanya nunggu kopi dengan cerita yang sampai keserupan itu sama ada dengarin Pak orang agaknya kalau itu menariknya sih mungkin kan tempatnya di sini kalau tidak ada di lingkungan sana di lingkungan sana tidak banyak mungkin tidak ada tidak ada di lingkungan yang katanya di lingkungan sana tidak ada di lingkungan sana tidak ada di lingkungan sana soalnya KKN itu yang berjaya tahu kalau dari sini ya di lingkungan sana atau garapnya saya mendatangi tokoh-tokoh agama atau tokoh agama di lingkungan sana yang di sini sudah menentang tidak usahlah artinya untuk mulai-mulai hal-hal yang seperti itu contohnya orang-orang keluarga ini seperti itu menentang kerasi kalau saya sih pribadi saya bukan percaya sama sesajen atau hal-hal yang mistik itu tapi gandrumnya budaya gandrumnya saya hanya ingin menampakkan bisa diceritakan mengenai daerah sini kan katanya banyak yang berbau mistis Monggo diceritakan bisa diceritakan mungkin dikatanya di daerah sini banyak daerah yang mengandung mistis-mistis di situ tiap daerah itu pasti dan kalau di sini dulu itu mistisnya itu tiap hari apa itu pasti nanggap gandrung gandrum jarana kalau dulu gandrung itu satu orang semalaman satu orang kalau sekarang sudah mudah tidak ada gandrungnya seperti dulu itu banyak mistisnya kemudian kalau kesurupan-kesurupan itu ya sampai sekarang juga masih ada kesenian-kesurupan yang disenangkan oleh masyarakat ya kesenian masalah kesurupan yaitu jaranan jaranan itu kan agak kurang untuk kesurupan untuk di sini daerah penghasil apa ini Pak? selamat menikmati selamat menikmati